Hai hai guys ketemu lagi di channel aku kali ini aku akan membahas anime dan travel lagi bawa cino remake anime dan travel yang berbalut Romance dan drama yang kemasaran silahkan nonton review non-stop aku ini pendahuluan seperti yang kita tahu waktu tidak mungkin diputar ulang oleh karena itu kita harus menyiapkan segala hal agar tidak misal di akhir nanti tapi lain halnya dengan hubungan yang dilami oleh Kyoya Hasiba pria berusia 28 tahun yang gagal dalam pekerjaan dan kehidupannya di waktu galaunya dia terbangun dan menemukan dirinya saat 10 tahun yang lalu Kyoya dengan semangat ingin mengubah hidupnya dengan masuk ke Universitas seni impiannya disini dia akan bertemu orang-orang yang terkenal di 10 tahun yang akan datang terutama tiga orang yang disiliki sebagai generasi platinum yang serah kebetulan mereka akan tinggal bersama selama kuliah buku cino remake rilis pertama kali pada summer 2021 memiliki 12 episode dengan durasi 25 menit per episode nya digarap oleh studio feed studio yang juga menggaraf anime populer seperti Aura Gairu, Suki Gagirei, Kiss Exis dan masih banyak lagi lar belakang buku cino remake rilis bertepetan saat aku baru masuk kuliah dulu meskipun saat itu keadaannya sudah new normal pasca Covid-19 tapi kampus masih menyanyikan untuk blended learning itu membuat waktuku banyak dihabiskan dengan laptop dan juga anak anime nah buku cino remake adalah salah satunya buku cino remake adalah anime yang direpsi dari seri like novel karyana chikiyo novelnya sendiri sudah tamat dengan letal 12 volume selain itu karyana chikensei yang terkenal lainnya seperti aono kata no for rhythm beliau juga dikutandil dalam pembuatan anime krisaiya no kajitsu sebagai penulis script POV sekarang mengenai pendapatku setelah nonton anime ini tema time travel romance dan dramanya dapat dan dieksekusi cukup baik di dalam anime ini tidak terlalu berat dan mudah dibahami perkembangan karakter si MC juga berasa meyakinkan dengan ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik di masa depan hubungan romance si MC juga dicatakan dengan cukup baik tidak hanya dengan setelah wanita saja yang menyukai si MC atau bisa dibilang ada genre herem ras lebung di dalamnya hubungan MC dengan para heroine juga yang membuat dramanya menjadi lebih hidup selain permasalahan selama kuliah diskusi mari kita lanjutkan dengan beberapa review dari netizen yang sudah aku pilih dari situs main animalist ini adalah anime tentang seorang pria yang dikirim kembali ke masa lalu dan mendapat kesempatan kedua untuk menjadi seorang kreator dia tinggal bersama artis berbakat dan belajar membuat anime, game, dan musik si MC sangat kuat dan semua orang sepertinya menyukainya bagian akhir menyisakan beberapa hal yang belum terjawab tetapi secara keseluruhan ini adalah pertunjukan yang menyenangkan dengan animasi yang bagus dan tema yang sangat dalam mungkin cocok untuk anda jika anda menyukai anime herem dalam protagonis yang cakep tulis akun at hexasedo13 remake our life adalah anime herem jenerik dimana protagonis yang lembut mengulang kehidupannya di pekuatan tinggi dia dikelilingi oleh waya satik yang semuanya jatuh cinta padanya tanpa alasan plotnya dapat diprediksi adventure fish yang membosankan dan karakter yang dangkal seni dan musiknya tidak memorable dan screen time per episode nya yang terasa dipaksakan anime ini mungkin menarik bagi pemerintah yang menikmati cerita pemerintahan keinginan dengan MC yang melakukan time travel namun ini adalah anime yang tidak wajib dan ditonton tulis akun at travel bandha closing oke kesimpulannya anime buku lachino remake cocok untuk kalian yang suka dengan tempatan travel dan MC yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik meskipun plotnya bisa diprediksi remansa dan dramanya cukup pantal dengan ada sedikit fanservice dan jenerik herem yang terselubung jadi bagi kalian yang tarik buat nonton animenya silahkan cek link di bawah video ini sekian review singkatku tentang anime buku lachino remake maaf bila ada yang salah jika ada kesalahan atau kritik tulis aja di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa lagi